ya suasana festival Zadranan yang diadakan di Desa Hunce sedang dilaksanakan sekarang menuju arah masjid ya ini dari rt1 rw1 rt2 rw2 ya Oh kalau tradisinya itu disini nih terus terang aja itu kalau seperti bulan Saban itu ya bulan Saban itu nispus mengadakan nismu Saban yaitu acaranya tumpungan ya masalah Islam abog itu kan saya juga mengikuti dari nenek moyang terutama itu kan di sini bukan ada Waliloh namanya Syed Gumi masalah abog itu dikatakan Islam Islam Jawa pertama kali di merintis abog itu kan taunya Alif hari Nyarbuk pasaran nyarwagih jadi kenang apa kok jatuh satu Ramadhan hari Jumat ya kan ketemunya satu Ramadhan itu Jumat Wagih cara menghitung itu dom nomro dom nomro bulannya Ramadhan harinya nenem pasarannya loro kata orang jatuh loro atau kalau anak sekolah ya dua gitu ya di caranya bagaimana caranya itu kembali maring satu Muharram karena satu Muharram itu menanggalkan satu Muharram nya itu hari ahad pon ahad Senen Selasa Rebuk Kemis Jemua ini kan ya terus ponnya taranahat pon jatuhnya cuma wakih besok kan cuma wakih pon wakih soalnya kalau abog itu pakainya hisap pakai hitungan bukan pakai rukyat menurut saya sudah saatnya dihapus gitu sudah saatnya dihapus dikarenakan tentang abog itu kan yang membedakan masalah hitungan kuasa dan lebaran itu kalau saya telusuri ternyata enggak punya dasar enggak punya dasar dalil dahdis dan Al-Quran itu enggak ada itu menurut saya untuk saat-saat ini yang sudah orang banyak yang pintar sudah banyak pengetahuan tapi masih dipakai itu menurut saya enggak enggak baik dan menurut saya juga Hai dia dikatakan itu bitah itu membuat perkara hukum Islam dengan apa tidak punya dasar dari hadis dan Al-Qur'annya Hai menjaga toleransi yang jelas kita sering memberikan sosialisasi lah walaupun ini kegiatan nantinya kan setiap masjid ini disunjukkan ada tiga masjid yang satu itu masih segini tetap kita dari pemerintahan desa akan selalu merubahur dengan masyarakat itu adukai ya tujuannya saling memberikan maksudkan dalam hati untuk saling hidup rukunlah diantara kita karena walaupun kita berbeda-beda caranya atau modenya tetapkan tujuannya sampai di atas kita sebagai manusia tidak boleh saling tiba-tiba mengucilkan menyalahkan hidup rukunnya sebetulnya itu harapan saya itu ya terus terang aja jadi nafsi-nafsi lah artinya nafsi-nafsi itu silahkan mau istilahnya lana akmaluna walaukum amalukum itu lho cara bahasa Al-Qur'annya begitu cara bahasa unjek karang raja itu anu nekoy anu nekoy anu nekoy anu nekoy anu nekoy anu nekoy anu naku ayat Terima kasih telah menonton!